oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman di kesempatan video kali ini ada video dari maski peliasa dimana beliau ini melaksanakan kunjungan ke wcd jawa timur dan ini berkunjung di kandang dari pak solihin dan ini kita akan lihat perkembangan dari siliwangi yang sebelumnya juga sudah pernah saya liput waktu pas saya mengadakan kunjungan di jawa timur dan seperti apa perkembangan dari siliwangi ini simak terus videonya teman jangan lupa support channel kami dan bagi teman-teman yang sudah support channel saya saya ucapan terima kasih dan bagi yang baru bergabung silahkan ucapkan tombol subscribe ini jarang dikeluarin atau satu ribu sekali pak ini 4 hari gak keluar pak ini ya ini tiangnya pakai kayu apa ini pak ini kayu jati pak ini ya karena ini sekuat-kuatnya ini untuk yang punya berarti ini warisannya damar bulan pak ini ya wah sapinya sangat panjang tinggi untuk sapi ini sendiri pak ini sebenarnya ini udah P berapa pak ini mohon maaf pak ini ini P3 pasang baru mas mungkin yang satunya belum lepas cuman karena 3 pasang jadi P3 pasang tapi yang satunya insya Allah belum lepas pak ini ya masih ya dari 2 pasang setengah 2 pasang setengah 2 pasang setengah wangi untuk si liwangi sendiri pak ini ini di kandangnya damar bulan udah lama pak ini 11 bulan mas 11 bulan pak ini kalau untuk usia sekarang berarti usia berapa pak ini 30 bulanan 30 bulanan masalahnya P3 istimewa kalau sapinya ini untuk kaki-kakinya pun masih bisa dilihat sendirilah untuk kakinya si siliwangi masih enak kokoh kekugunya pun kering untuk warnanya pun juga merona ini merah merona atau merah maron hitamnya hitam apa merahnya merah tandes ini kita lihat ekornya sapi ini tinggi nih ini sama pakin sama pakin bisa dibandingkan pakin sebelumnya kan punya alasan pakin sebelum si liwangi pindah ke kandang damar bulan ini pakin ini kan sebelumnya punya alasan ini alasannya kenapa pakin kok tertarik si liwangi untuk dibawa pulang ini pakin sapinya itu tinggi 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 terus panjang tinggi tinggi panjang kalau untuk bobot sebelum masuk kandang itu pakin menurut perkiraan pakin sendiri pakin itu berapa pakin terus sekitar 600-an 600-an pakin ya 600-an P1 dengan perawatan 11 bulan dengan sekarang bobot 1 ton up ini termasuk bagus pakin untuk pertumbuhannya diatas rata-rata lah pakin ya sebenarnya untuk somborannya apa aja ini pakin mohon maaf pakin kalau boleh disebutkan ini pakin ya mungkin cuma ampas tahu pakin nggak ada campuran seperti konsentrat itu nggak ada pakin nggak pernah pakai pakin ya ini cuma ampas tahu karena untuk wilayah Jember Bondowoso untuk nyari ampas tahu mudah tuh susah karena untuk wilayah tengah udah mahal lupain untuk apa tahu itu kalau di wilayah sini mahal pakin berselatan itu paling mahal biaya pakin terakhir oh paling masalah itu kalau kayak persak itu nyampe berapa sini pakin 60.000 tapi satu sak besar itu pakin enggak satu sak kecil kecil seperti oh urea urea kecilan lagi urea kecilan dikit oh oh ini ya saat ini ya oh iya ini ada campurannya garam ini buat perasa ini apa setahunya ini kita lihat untuk koleksi atau untuk momen-momen di gandang sapi miliknya bapak solehin ini pernah menjuarai juara satu ini untuk kategori sapi calon kerman hasil IP ini terus ini juga ada juara dua kategori sapi kerman ekstrim hasil IP terus ada juara dua lagi kategori sapi kerman ekstrim hasil IP terus ada juara tiga kategori sapi calon kerman hasil IP nih sudah banyak yang diraih di tangan dingin pak solehin ini ini dengan bukti foto foto ini waktu foto 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 kejuaraan ini waktu dimana ini pak pita ini ini di Ambulu ini di Ambulu dan ini tahun 2018 ini juga sama di Ambulu ini pak pita ya ini di Ambulu salah satu yang sekolono oh yang ini dan kita coba lihat untuk indukan dari taksi damar wulan ini untuk indukannya pun lebar Queen lebar untuk indukan ini bisa dilihat sangat lebar sekali untuk ini kita lihat dari belakang coba untuk indukan dari damar wulan Alhamdulillah Mas Kipli bisa berkesempatan langsung bisa bertatap muka langsung sama induk dari si damar wulan dan bisa bersilatur rohmi langsung sama Hai bapak solehin selaku pemilik kandang ini nih sangat lebar sekali induknya ini Pakin mas Kipli ini berterima kasih banyak Pak Inrisa silatur rohmi kekandangi jenengan Pak Hin bisa menyambung pasat duluran kali jenengan Pak Hin dan disambut sangat hangat kali jenengan Pak Hin ini suatu pengalaman ini pengalaman yang sangat berharga Pak In gak ibaratnya kita gak melihat hanya dari video-video yang sebelumnya kita udah lihat langsung indukan damar mulai itu seperti apa Pak ternyata ada keistimewaan sendirilah sangat lebar Pak In hidupnya untuk inggangnya itu loh Pak In lebar, jarang kita temuin untuk indukan yang lebar seperti itu Pak In kalau untuk saat ini Pak In itu udah bunting atau gimana Pak In? itu kemarin dia minta ide Mas sebenarnya kalau beding dia sekitar ada 3-4 bulan, tapi kemarin dia nambah pas saya periksakan ke dokternya katanya zong, tapi saya perasaan saya kayak enggak, cuman selama beranak 10 kali yang saya periksakan cuma 1 kali masalahnya dia kan gemuk Mas jadi kalau dia benar-benar enggak lebih tenang mungkin dia zong mungkin zong gitu Pak In pikiran saya, feeling saya kayaknya enggak ya iya mudah-mudahan jadilah Pak In ya mudah-mudahan terima kasih banyak Pak In atas vlognya hari ini di kandang Bapak Solihin saya juga merasa terima kasih Mas Kipri juga mau kesini mampir kesini saya sangat-sangat gimana ya? senang dan Mas Kipri sebenarnya juga mohon maaf Pak In baru kali ini saya baru sempat main kesini Pak In mohon maaf bukannya Mas Kipri enggak mau itu enggak Pak In pengen sebenarnya, pengen sekali Pak In iyalah Pak Pовita biasanya Tao iya iyalah bian musterun нужно Pak In ingin mukis makin tambah sukses paling rezeki lancar Pak In se�지 paring kesehatan masa keluarga main amin matur mbak ini enggak boleh pulang